Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, Pimpinan Dewan Pes, Prof. Asyuma, serta seluruh rekan-rekan anggota Komisioner Dewan Pes yang saya hormati, dan juga rekan-rekan media. Alhamdulillah, hari ini kami bisa berjumpa dan bertemu dengan para pimpinan dan kemasinan Dewan Pes. Hari ini banyak hal yang kita diskusikan terkait bagaimana kita membuat MOU, kemudian kerjasama, untuk kemudian bisa melakukan program-program pertukaran informasi, sosialisasi, edukasi, terkait dengan hal-hal yang memang perlu kita kerjakan. Dan kita juga tadi membahas beberapa tantangan ke depan yang akan kita hadapi, sehingga kemudian dibutuhkan kesepahaman terkait dengan pemberitaan, terkait juga dengan hal-hal yang saat ini dilaksanakan oleh Polri, yang biasa dikenal dengan kolik sistem untuk mencegah terjadinya polarisasi yang akan mengucapilah persatuan anak-anak bangsa yang biasanya itu muncul karena penggunaan politik identitas pada saat pemilu. Jadi ini yang tadi kita bahas dan kita sepakat bahwa ke depan kita harus menjaga ini semua, sehingga kita bisa memberikan literasi pendidikan tentang bagaimana bersama-sama menjaga politik yang sehat, yang tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Karena ke depan tantangan kita akan menjadi semakin besar, kita butuh untuk mengurangi potensi-potensi perpecahan. Dan ini selalu saya sampaikan di setiap saat kita bertemu dengan seluruh elemen, seluruh tokoh agar khusus sekali ini hal-hal tersebut harus menjadi konsen kita. Karena saat ini kita butuh persatuan-persatuan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian akibat dampak kekelembang. Dan dengan kekuatan tersebut, maka Indonesia bisa menghadapi situasi perkembangan global untuk kita tetap bisa mempertahankan posisi kita untuk tetap eksis dan akan semakin baik ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan Dewan Pes dan kami akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi hubungan kemitraan antara Pes, rekan-rekan media, dan kepolisian. Karena kita sama-sama selalu berada di lapangan bersama-sama, baik dalam situasi-situasi yang tentunya butuh keberadaan kita. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menizin Pak Kapolri ingin menambahkan sedikit, ya kami dari Dewan Pes memang tadi berjumpa, beraudiensi dengan Pak Kapolri dan beberapa petinggi Polri yang lain membicarakan hal-hal yang menjadi kepedulian, yang menjadi kepedulian kita bersama. Yang pertama itu adalah kita menghadapi tahun pemilu, tahun-tahun pemilu, tahun-tahun politik. Maka kita Dewan Pes dan Polri tentu saja punya keinginan yang sama, yaitu menjaga kohesi sosial. Kohesi sosial, keutuhan sosial. Karena bukan tidak mungkin dinamika politik ini membuat terpecah belahnya masyarakat kita. Nah kita ingin masyarakat kita tidak terpecah belah, dan oleh karena itu kita di Dewan Pes berharap agar kawan-kawan media itu tidak menggunakan diksi-diksi yang bisa memecah belah sesama anak bangsa yang selama ini masih dipakai ya. Kita harapkan itu tidak dipakai lagi. Yang kedua yang juga sangat penting adalah peningkatan kualitas jurnalistik kita, jurnalisme kita, jurnalistik. Karena dengan eksplosi media sosial, banyak sekali beredar, banyak sekali terjadi disinformasi dan misinformasi. Dan bahkan banyak sekali hoax, banyak sekali juga provokasi yang mengadu domba di antara masyarakat kita. Nah oleh karena itu, Dewan Pes bersama-sama dengan Polri ingin meningkatkan kualitas jurnalistik kita itu. Dan kita berharap semakin pelayanan yang diberikan itu adalah pelayanan yang berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi. Terverifikasi. Jadi bukan dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan tertentu itu termasuk kepentingan ekonomi dan sebagainya. Dan inilah saya kira dua poin yang paling penting kita bicarakan pada hari ini. Dan kita juga sepakat bahwa pembangunan, pengembangan jurnalisme yang positif ini kita akan juga akan laksanakan bersama-sama dengan Polri melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Polri. Sehingga dengan demikian, nanti selanjutnya secara bersama-sama dari tingkat nasional sampai ke tingkat lokal kita bersama-sama Polri bisa mengembangkan jurnalisme yang betul-betul positif untuk pembangunan, penguatan, kesatuan negara-bangsa kita Indonesia tercinta. Demikian, terima kasih. Terima kasih.